Barat menangkap sopir taksi online pelaku penganeian terhadap penumpang wanita akibat muntah di dalam mobil yang terjadi di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dalam penyelidikan, polisi tidak menemukan bukti pelecehan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban. Penyidik Posek Metro Tambora dibantu Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat meringkus GJ, sopir taksi online pelaku penganeian terhadap penumpang wanita yang terjadi di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Pelaku diamankan di salah satu mal di kawasan Slipi, Jakarta Barat saat sedang bekerja. Saat diamankan, pelaku mengakui perbuatannya yang telah menganyai korban. Kabit Humas, Polda Metro Jaya, Kombes Indra Zulpan mengatakan pesiwa itu berawal ketika korban yang memesan taksi online merasakan mual dan hendak muntah di tengah perjalanan. Tidak tahan lagi menahan mual, akhirnya korban muntah di dalam mobil dan mengakibatkan pelaku marah dan menuntut ganti rugi Rp300.000. Korban yang tidak sanggup meneruti permintaan pelaku menyebabkan adanya pemukulan. Bentar itu pelaku saat sudah ditahan di Polsek Metro Tambora dan dijerat pasal penganeian dengan ancaman 2 tahun penjara. Sedangkan dugaan adanya tindakan pelecehan seksual terhadap korban, polisi tidak menemukan bukti ada tindakan tersebut. Kemudian dia muntah. Tidak mengakui perbuatannya, melakukan pemukulan dan juga penamparan. Sehingga dengan kejadian tersebut, menjadi menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dengan persangkaan pasal 351 ayat 1 KWHP dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun. Kemudian terhadap tersangka, sudah dilakukan penahanan di Polsek Metro Tambora. Kemudian barang bukti yang bisa diamankan dari kejadian ini adalah diantaranya hasil tersebut.